Aku lupa dialog persisnya kayak gimana Tapi aku inget garis besar dari dialognya apa Dan ini yang akan bikin banyak cewek relate sih He's different from other guys Dialognya, kamu serius ngebahas ini sekarang sama aku? Terus udah gitu apalagi ya? Itu sih, itu lumayan sih Iya, bilang aku kayak, nah Izin dulu ya Izin dulu mama, ya kan? Oke, kita masuk, buka Halo Kak Casey, makan asya Hai Yeay Baik Baik Sekarang sih kita lagi sibuk promoin Seris terbaru kita, ya kan? Baru keluar di Vision Plus Just Wanna Say I Love You Terus kita kayak keliling-keliling gitu dari kemarin Ada ke radio Terus udah ada podcastnya Bunda Maya juga Terus hari ini Dan gak tau sih, schedule-nya kayak lumayan banyak ya Oke Aku di episode mungkin berannya sebagai Ginda Kayaknya episode 3 deh Kalau aku berperan sebagai Kimi di episode terbujuk Oh episode terakhir Closing Berarti 8 ya? Hmm 8 Episode 8 Yang mana punya aku? Ya Jujur itu yang paling ini ya, yang paling ditutup-tutupin ya kayaknya ya Nah bener Pokoknya tanpa membocorkan ceritanya Kimi ini dia tuh work-oriented sekali Dan money-oriented sekali Tapi bukan berarti dia yang kayak gak peduli Dia sangat peduli Maksudnya gak peduli dengan orang-orang dan cuma peduli sama kerjaannya Dia sangat peduli sama sahabatnya Tapi ya itu sih Dan siap-siap karena agak spicy Siapin air Karena agak spicy Hahaha Lapas ya Nah agak pedes Siapin aja Oke secara garis besar Kalau episode mungkin itu ceritanya tentang pasangan yang udah pacaran 9 tahun Terus mau melakukan pernikahan Tapi pas persiapan tuh bener-bener disitu di uji hubungannya Karena banyak banget problem yang sebenernya udah menempuk dari awal gitu Jadi bisa dibilang udah lumayan toxic gitu situasinya Nah disitu Banyak banget mungkin yang bisa relate Karena karakternya itu Kita Cewa dan cowoknya pasangannya itu punya ras yang berbeda gitu Jadi mungkin ini relate banget buat orang-orang di Indonesia Pastinya Karena perbedaan itu tuh lumayan berpengaruh gitu Apalagi disini diceritanya mereka juga udah mau nikah Jadi problemnya semakin besar Apalagi itu Ya kalau perbedaan pasti ada sih Ya aku juga mungkin pernah punya hubungan sama orang yang beda latar belakang gitu ya Lumayan di uji sih hubungannya gitu Karena ternyata gak segampang itu sih Karena yang sama aja juga susah apalagi yang beda gitu Jadi ya Nonton aja deh Beda Tadi kamu bilang beda ras ya Ya Beda rasnya enggak Tapi kan Beda agama Temboknya tulit Temboknya tinggi banget Jadi kamu lebih relate sama judul aku ya Jujur iya sih Karena yang judul aku kayaknya gak relate sama sekali ya Untungnya ya Oke Pas ditawarin My India just wanna say I love you Aku langsung ditawarin Episode tergujuk Pas aku baca sinopsisnya Agak kayak Sinopsisnya ya Iya Aku kayak Nah Isin dulu mana Ya kan Tapi Dan jujur ini pertama kali aku meranin peran seperti ini Gitu Jadi Kayak deg-degan Deg-degan banget gitu Cuma kayak Apa ya Ya udah Kayak Akhirnya kayak diomongin Untungnya dari Kru nya Dari Dari Team Vision Plus Dari Teh Meli nya juga Karena dia Langsung mantau di lokasi juga Untungnya semuanya tuh bener-bener baik banget Dan Membuat Apa ya Lingkungannya tuh nyaman gitu Jadi aku gak ngerasa Kayak Kayak merasa gak aman Atau ngerasa terganggu Gitu sih Jadi Untungnya semuanya perjalanan yang lancar Aku nonton Salah satu filmnya Julia Roberts Gitu Apa ya Aku suka banget sih Dia Gitu Oke Pertama seneng banget Karena kan dia cuma ada 8 episode ya Berarti aku kayak Ditawarin salah satu dari itu Seneng banget Udah gitu Ini kan project kayak Legend gitu Potret gitu Pada masanya Bener-bener Dan Sampai sekarang Semua orang masih dengerin gitu Lagu-lagunya Dan gak ada yang gak tau Dari semua generasi Terus Pas aku baca ceritanya Juga sinopsisnya dulu Pertama kali Menarik banget sih Karena Menurut aku Ceritanya tuh gak yang Apa ya Gak yang Fiksi Gitu Tapi ini nyata gitu loh Dan Sebagai orang Indonesia Gitu Apalagi Menurut aku Pasti banyak banget sih Ngerlade sama cerita ini Jadi Langsung aja aku ambil Terus Untuk mendalami Karakternya Nisa dulu gak kak? Kayak Orang-orang Yang lebih beda Ya lumayan Soalnya disini kan Ceritanya aku backgroundnya Itu adalah Orang Jawa gitu ya Jadi Mungkin aku ngeliat temen-temen aku Yang Keluar Gaya Jawa Aku liat lah Mereka tuh kalo di rumah Biasanya Gimana sih Mungkin Lebih adat dan istiadatnya Gitu sih Gak susah sih buat aku Untuk meraninya Karena Langsung liat aja Sekitar-sekitar tempat syuting Juga itu orang Jawa semua Apa ya Yang memorable Mungkin yang awal-awal kali ya Yang Lagi pre-wet Terus Udah gitu Berantem di depan Fotografernya Oh Itu aneh banget sih Awkward banget berantem di depan fotografernya Lagi pre-wet Kayak Dialognya Kamu serius ngebahas ini sekarang sama aku? Terus udah gitu apalagi ya? Itu sih Itu lumayan sih Jaka kan kamu bahas sama aku? Gitu Kayak sih Aduh Dialog aku bahaya Nih Nih ya Aku lupa Dialog persisnya kayak gimana Tapi aku inget garis besar dari dialognya apa Dan ini yang akan bikin banyak cewek relate sih He's different from other guys Si paling different tuh Padahal different gak? Pucitanya Different sih Tapi not in a good way Not in a good way Aku pasti bagaikan langit sih Kayak Banyak orang yang bilang itu basic Tapi menurut aku enggak Karena kayak Itu ikonik Harus dibedakan basic sama ikonik Gitu Kayak Mau Kayak udah khas banget Mau denger dimana aja Kayak Mau Kemana aja tuh Pasti denger gitu Kayak lagu itu Gitu Kayak salah deh Yang judul salah deh Salah Berarti Lebih galal Hah? Salah gak galal? Oh iya bener Salah gak galal Nadanya juga update gitu kok Kayak yang itu Kenapa ya? Kalian wajib banget nonton series kita ini Karena menurut aku ceritanya Bisa relate sama kehidupan kalian Mungkin buat pasangan yang mau menikah gitu ya Jadi bisa nonton dulu disini Bisa nonton dulu gitu Apalagi ya Pejuang yang tembok tinggi gitu ya Jadi Mendingan kalian nonton dulu episode aku terutama Promosinya diri sendiri Egois Gapapa Gapapa Aku kalah Aku ngalah Menurut aku Menurut aku Karena Seris Just Wanna Say I Love You ini kan Antologi ya Gitu Dan menurut aku itu jarang banget ada di Indonesia gitu Maksudnya Bisa dihitung pake jari lah Seris atau film antologi di Indonesia gitu Dan menurut aku Udah ini antologi Jadi kalian tuh Bisa nonton dari episode mana aja Gak perlu yang kayak Aduh harus nonton dari episode awal sampe akhir Buat tau kayak Ini tujuannya Garis besar dari serisnya apa Enggak Kalian bisa nonton dari mana aja Kayak Kak Nasha bilang Ini tuh bener-bener kayak Legendary banget Dari potret Kayak maksudnya Apa ya Kayak Yang biasanya kita tuh Kalo kita ngulik lagu Misalnya yang pemusik Atau Yang suka dengerin Lagu-lagunya potret Biasanya kita selalu yang kayak kulik Kayak ini apa sih artinya gitu Sebenernya Atau sebenernya inspirasi dari lagu ini Dari mana kita selalu nanya sama penyanyinya Atau sama musisinya Tapi ini kita beneran dikasih Gambarannya Penggambarannya langsung gitu Jadi menurut aku buat kalian yang fans potret Dan juga Yang gak tau lagi mau nonton apa Kalian harus banget nonton Just Wanna Say I Love Music Let me below I Love Music Defini